Saya, jadi waktu saya terima ini, Kapolri-nya belum Pak Cimur Pradopo. Belum bang. Melalui kawan saya yang dekat hubungannya dengan Mabes Polri, saya dapat ini. Ya, jangan main-main lho. Ini mau dibawa ke Komisi Kijak. Tapi di Komisi Kijak aku juga kaget kok nggak diagenda-agendakan. Aku nggak tahu kaitan dengan omongan Nasar ini. Ya, nggak diagenda-agendakan. Tapi kawan saya bilang, ah, nggak benar itu persoalan. Karena nyatanya setelah saya ngomong dengan bapak-bapak di Mabes Polri, mereka juga seperti nggak ada masalah. Baru ada masalah bang, ya. Masalah ini, karena itu awal tahu masalah ini ya. Itulah, saya terima kasih, saya dapat berkasnya semua. Dan yang merasa dirugikan itu telepon saya, bang, ledakan bang. Ya, kalau nggak jembatani. Saya bilang, saya tidak bisa. Ya, apalagi kalau berbicara ledakan. Komisi 3 itu kami ada 55 orang. Kami ada 14 orang. Sahabat-sahabat saya dari Golkar 10. Sahabat-sahabat dari PDI Perjuangan 9. Terus sampai yang paling bawah. Sahabat saya dari P3 ada 4, bang. Ya, jadi kami mesti semua. Apalagi dia bawah. Oh, nggak. Kami punya anggota, bang. Kami A, ya. Nah, jadi seperti apa yang dikatakan Bang Nudirman Munir, senior saya, itu betul, bang. Kami juga, kita sebenarnya harus terima kasih dengan KPK. Karena, kalau kami bukan dibanggar, nggak pernah tahu kami yang gini-gini, bang. Tapi, udah mulai. Ada masalah, DPR ada yang ditangkap, macam-macam. Berita-beritanya. Mulai. Itu yang dikatakan Bang Nudirman. Betul banget. 2012 baru kami mulai dilibatkan, bang. Ya, baru 2012 lah kami tahu, bang. Jadi kami nggak pernah dilibatkan. Kebetulan, bang, ada pembagian tugas kami, bang, di Komisi 3. Kami bertiga ini kebetulan, lawyernya DPR untuk di Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang. Sejak awal. Jadi kami fokus di sana, bang. Udah itu, kami kebetulan di MPR dan ada tugas-tugas lain. Tapi kalau banggar ini, seperti yang dikatakan oleh Bang Nudirman, kami baru tahu 2012. Udah itu, bang. Mengenai kawan-kawan saya. Maksudnya, yang benar itu Nudirman. Iya. Yang nggak benar, Melio, dok, kalau begitu. Enggak, dua-dua benar, bang. Enggak benar, dua-dua benar. Bukan, begini, bang. Bukan, bang. Begini, bang. Enggak, dua-dua benar. Jadi maksud sahabat saya dari PDI Perjuangan, banggar Komisi 3, bang. Bang Munir memperjelas, ya kalau banggar, benar. Tapi kalau keseluruhan kami 55, kami nggak tahu, bang. Kami ada pembagian tugas. Itu, bang, ya. Dan kawan-kawan kami, bang, sekali lagi yang nggak hadir, saya mohon maaf. Saya kebetulan baru kampanye di NTT untuk calon gubernur. Calon gubernurnya Beni Kaharman. Karena saya poksi, ya jadi tiap fraksi itu ada poksinya, bang. Udah, loh. Banggar Komisi 3 itu, Beni ikut. Enggak, dia ketua Komisi 3. Banggar kami, Saan Mustafa dan sahabat saya, Nasaruddin. Itu banggar. Si Ajis Halsuddin. Itu, itu saya tanya. Ben, coba cerita masalahnya di setelah-setelah kampanye itu. Jadi mereka juga, pimpinan Komisi 3 ada pembagian tugas. Abung Ajis yang membidangi kawan-kawan banggar. Udah itu ada bidang-bidang lain. Jadi dia katakan, dia tidak tahu, tapi saya sudah dipanggil. Dia panggil saya, bang, bang Ruhut, saya sudah kasih keterangan di KPK. Tapi dia katakan, bang, kalau saya tidak lagi kampanye, bang, saya akan hadir, bang. Dia menghormati undangan bang Karni, bukan dia nggak mau datang, bang. Tapi, abang tahu NTT, tempatnya sangat jauh, bang. Komunikasi, transportasi juga susah. Itu masalahnya, bang. Kita doakan dia menang calon gubernur, nomor urut 5, bang. Ini, bang, ya. Itu. A-a. Dan, bang, yang saya ingin sampaikan juga, bang. Ya, jujur saja. Apapun, bang, KPK lahir dari semangat reformasi. Ya, terlepas ada kekurangannya, nyatanya ingat suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat masih sangat percaya dengan KPK. Jadi? Nah, ini permasalahannya. Jadi, maksud saya, kalau memang ada hal-hal pekerjaan KPK, saya tetap memohon, kita jangan politisir. Selalu kita bicara hukum. Karena KPK itu lahir dari semangat reformasi, mencegah, memberantas korupsi. Itu, bang. Jadi, saya mohon. KPK bicara hukum? Iya, bicara hukum. Tapi kan ini kayaknya, semua akhirnya, wah ini politik. Politik, jangan, bang. Orang di luar, ya terserah orang di luar. Iya, bukan, bang. Aku maaf aja, ini sahabat-sahabat saya, lawyer-lawyernya Pak Joko. Ini kan sahabat-sahabat saya. Tadi aku bercanda dengan Pak Junimar. Gak apa-apa, tapi nanti bisa ada mendung. Karena mungkin fee-nya kecil, tapi setelah terbongkar karena hebatnya KPK kerja, ih gilah, rumahnya 13 ininya, tapi bisa ada mendung. Ada mendung. Tapi mereka bilang, enggak, kami gak bicara itu. Jadi ini lawyer juga pahlawan semua, bang. Ada mendung apa ini? Kontra untuk fee ditambah lagi honor. Kan abang dengan aku mantan lawyer juga, bang. Jadi bang, terima kasih dengan bang Karni dan TV One. Iya, tapi saya belum pernah jadi lawyer. Yang pertama, saya kira kita harus dukung langkah-langkah KPK. Jadi sekecil apapun informasi yang diperlukan KPK, maka wajib sebagai warga negara harus mengikuti. Akan tetapi memang KPK dalam melaksanakan tupoksinya tugas dan kewenangan, saya kira saya ingin kutip saja buku yang dikarang oleh Paul Kret, Robert, dan Lawrence. Buku ini berjudul The Tyranny of Good Intention, atau kalau bahasa Indonesia, Tyranny Itikat Baik. Penegakan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan azas-azas dan dokrin-dokrin hukum. Nah, kalau penegakan hukum itu bertentangan dengan azas-azas dan pelanggaran dan dokrin-dokrin, inilah menunjukkan pada pencitraan. Apa yang tadi kita diskusikan, bagaimana dikemukakan tadi bocor BAP, kenapa sprintik bocor ribut, kenapa BAP yang sangat fundamental dalam proses acara bocor itu dibiarkan. Nah, saya kira ini juga harus juga secara internal KPK harus mengoreksi diri. Ini tidak boleh terjadi yang seperti ini. Apalagi masuk ke media-media tertentu. Ini kan selalu bocornya itu masuk ke media-media tertentu saja. Saya kira itu kritik media-media tertentu. Nah, Bang, ini kembali ke pokok persoalan kita. Ini sesungguhnya ketidaktaatan kita terhadap aturan yang ada. Sesungguhnya sudah ada undang-undang yang mengatur penerimaan negara bukan pajak ini diatur oleh undang-undang nomor 20 tahun 1997. Tapi sayangnya undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan dengan sesungguhnya karena pemerintah mengeluarkan lagi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah 73 tahun 1999 ini membaipas sesungguhnya undang-undang ini sendiri. Seharusnya apa yang dikemukakan oleh Bang Said ini, seluruh pengelolaan negara ini, anggaran APBN itu baik yang berdasar dari pajak, non-pajak, hibah harusnya dibahas dalam APBN. Tapi di pasal yang disebutkan oleh Bang Rudin Manmunir, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ini memberikan keluasan kepada intansi pemuut untuk mengambil dan menggunakan hanya pengetahuan dan sepertujuan Kementerian Keuangan. Inilah terjadi anomali. Nah, kalau kita kembali kepada masalah simulator ini, tadi betul Bang Said ini mengatakan di badan anggaran besar itu tidak boleh membahas yang namanya satuan tiga. Itu satuan tiga itu ada di komisi. Nah, tapi sayangnya ini Bang, kami ini bahas mahasisatuan tiga ini baru tahun 2012. Dua tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Nah, simulator ini, saya baca dokumen Bang. Kita harus berdasarkan notulen-notulen rapat, mulai dari sejak awal 2010, 2011, dan 2012, notulen-notulen nomenklatur. Nah, saya tidak bicarakan nomenklatur, pembicaraan simulator itu tidak pernah dibahas sama sekali. Nah, pertanyaan kita, kenapa ada simulator itu? Ya kan, kok tidak pernah dibahas, kenapa bisa ada? Saya melihat bahwa mungkin menggunakan pasal 1 jagat ini. Pasal 1 jagat ini pasal 5. Nah, yang ini yang harus diperiksa, tapi kan harus masuk juga di sini. Bab yang ini seperti ini. Nah, memang ini siklus anggaran kita ini sakit Bang. Saya tidak setuju sesungguhnya, komisi itu tidak perlu bahas detil Bang. Seharusnya komisi itu membahas satuan satu dengan satuan dua saja. Sekarang ini memang komisi itu membahas sampai satuan tiga, sampai yang rinci betul. Ini ada di undang-undang MD3 kita. Nah, waktu yang disediakan terlalu metet. Sedangkan mitra kerja kita ini 14. Akhirnya kita itu hanya membahas ada rupiah murni yang berasal PBN. Yang namanya PNBP ini ada sampai ke tahap satuan dua. Satuan dua itu kalau tidak salah ya Bang ya, itu bicara ada penggunaan dan fungsi anggaran. Ia tidak masuk pada proyek dan program itu sendiri. Seharusnya memang harus dibahas di komisi tiga. Atau di komisi-komisi. Tapi fakta Bang, ini fakta. Kalau tadi Abang mengatakan Bangar tidak masuk, fakta terjadi. Tidak dibahas di komisi, tapi Bangar mengegolkan. Contoh, Hambalang. Hambalang itu Bang tidak pernah dibahas. Komisi sepuluh tidak pernah bicara. Masalah Hambalang. Tapi konyong-konyong nyelonong dia ada anggaran itu. Pelanggaran dong? Pelanggaran. Hukum lagi? Undang-undang. Iya. Ada lagi sekarang di komisi sepuluh. Saya mendapat informasi juga nih. SMS sepangkawan di sepuluh sepuluh ini menyakuti kementerian juga. Di pendidikan. Mereka sudah tidak membahas, mereka belum membahas. Masuk nyelonong lagi di badan anggaran. Ini kan menjadi persoalan sesungguhnya nih. Apa ini? Nah, ini yang menurut saya memang harus ditertipkan. Nah, kalau memang tak tadi seperti tadi, sebenarnya tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, harus disahkan dalam bentuk yang namanya gelondongan, angka. Ya kan sebenarnya? Baru kembali lagi ke komisi, komisi bisa membintangi kalau tidak sesuai dengan saya. Nah, ini yang menurut saya berbelit-belit, Pak Rasulullah. Memang ada masalah, memang harus kita akui juga. DPR harus melakukan reformasi menurut saya. Jadi, asal Pak Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Mudah-mudahan publik tidak melihat ini urusannya jeruk makan jeruk sesama DPR. Udah, udah terjadi. Kalau konteksnya tadi dari kawan-kawan komisi 10, maka sesungguhnya kalau dia membaca undang-undang, maka tidak memerlukan persetujuan apapun. Karena setiap kenaikan atau katakan optimalisasi, maka 20 persen hukumnya wajib masuk ke bidang pendidikan. Disujui, tidak disujui, itu perintah konstitusi kita. Akan berbeda di luar konteks pendidikan. Sesuai skala prioritas. Di mana skala prioritas? Dalam rencana kerja pemerintah. Tidak bisa ada mata anggaran program ujuk-ujuk nongol di Banggar, tidak mungkin. Banggar itu memutuskan karena ada surat dari pimpinan setiap komisi. Tanpa itu jangan harap. Karena pemerintah dalam hal ini menteri kawan juga akan keberatan Banggar ini. Bagaimana akan diambil keputusan kalau komisinya tidak? Tolong itu khusus lah ya. Untuk konteks pendidikan itu berbeda. Mata komisi semulu, mau membantai. Pak Yanik, saya dari komisi semulu ingin bantai itu semua. Ya tidak apa-apa, kita-kita hormati dantai itu. Tidak udah diwakili jika orang. Saya dalam konteks undang-undang harus berbicara seperti itu, kan tidak bisa tidak. Jangan kemudian segala hal Banggar, segala hal Banggar tidak mungkin itu terjadi. Oke, ini masuk APBNP bukan? Bisa APBN, bisa APBNP Banggar. Tidak, pendapatan negara di luar pajak. Oh tidak, biasanya murni. Murni, APBN. Kita rehat sejenis. Tidak. 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 Tidak.